Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kelas 10 IFA 1 dan 10 IFA 2. Hari ini adalah hari yang ke-12 pembelajaran kita. Yaitu pada tanggal 22, 22 Maret 2021. Abadi serang-serang ada di majlis guru. Tadi pagi ada acara, yaitu kedatangan Gubernur Riau, Kepala Dinas Pendidikan Riau, ke SMA 8. Dan biasa abadi, walaupun tanpa instruksi, mempideokan, mencari dokumentasi. Dan ternyata, walaupun tidak diintruksikan oleh sekolah untuk mendokumentasikan, tadi abadi sudah diminta oleh perwakilan orang tua antung, komite, minta foto-foto dari abadi untuk dimasukkan ke forum komite orang tua. Anak-anak sekalian, pada hari ini, begitu nanti ini habis, kita selesai saja. Abadi kalau mengajar di ruang bajis ini kurang konsentrasi, karena suara kiri, kanan, depan, belakang itu ada. Mudah-mudahan suara abadi bisa terdengar. Tadi di abadi mengajar, dalam artian, dalam kondisi yang kurang kondusif. Anak-anak sekalian, materi hari ini, pembelajaran kita hari ini, tetap evaluasi saja dulu dari materi-materi yang sudah disampaikan, terutama adalah, sekarang hukumnya wajib bertanya. Kalau enggak ada yang bertanya, ya di-close ya. Close. Harus bertanya apa yang mungkin belum dipahami, atau juga belum jelas, ragu, dan lain sebagainya tentang kondusif. Terutama 5W, 1H. Terutama itu. Karena tadi di kelas lain menarik, ada beberapa orang yang bertanya tentang 5W, 1H, dalam tentang pelaksanaan tugasnya. Itu ya, Ananda sekalian. Jadi, Antum wajib ada yang bertanya. Itu satu. Yang kedua, abadi sedang ada tugas, jadi mohon maaf juga, video-video belum bisa di-upload. Minggu kemarin, sebetulnya abadi ada rencana mengupload video, dan sudah berjanji pada dasarnya. Tetapi tiba-tiba dari PGRI, hari ini meminta abadi untuk memberikan materi selama 3 hari, selama 3 hari, mulai jam 1 sampai jam 5, untuk guru-guru di Provinsi Riau, yaitu materi tentang TOT Guru Motivator, TOT Guru Motivator, khususnya PKWU. Itulah, Ananda, jadi paling tidak, abadi harus mempersiapkan diri. Jadi kemarin selama kurang lebih 5 hari, mempersiapkan presentasinya, dan lain sebagainya. Baik, Ananda, abadi tunggu, silakan Antum bertanya. Dan begitu selesai, ini habis, nanti abadi kasih tahu, selesai 10 menit sebelum selesai. Abadi harapkan betul-betul antum ada yang bertanya, kalau tidak ada, ya kita terpaksa close nanti. Nah, terus ada leader, ya. Terus ada leader. Abadi, Josephine ingin tanya, abadi. Oh iya, ini kelas Josephine. Tadi abadi sudah nampak ada. Sebentar, Josephine. Oke. Ya, silakan Josephine. Ya, Bati. Josephine ingin bertanya mengenai tugas 5W tambah 1H manajemen usaha, khususnya mengenai materi grafika abadi. Abadi, saya jelaskan sebelumnya bahwa contoh dari produk grafika itu seperti sertifikat abadi. Nah, kalau misalnya misalnya membuat sertifikat, itu apakah yang difotokan produknya dalam bentuk soft file PDF atau di jelaskan dalam bentuk print abadi dan jumlah minimal pembuatan sertifikatnya itu berapa abadi? Baik, terima kasih. Baik. Terima kasih kembali abadi. Baik, terima kasih. Tadi sebelumnya abadi tidak buka pen-tablet waktu di rombal sebelumnya. Tapi karena ada pertanyaan, abadi buka pen-tablet. Abadi itu memang wajib ditanya. Dari dulu. Kalau ngajar, wajib ditanya. Kalau nggak, ya di-close ya. Karena hilang. Apa yang harus disampaikan. Jadi materi hari ini adalah evaluasi dan refleksi. Tetapi, supaya jelas, supaya tahu apa yang akan dijelaskan lewat dia harus ditanya. Yang lain harus ditanya. Terima kasih, Josephine. kemudian jawabannya adalah Ini ya Antum mau nulis hadir ya. Silahkan. Kehadiran Antum itu akan berharga. Dan terima kasih yang sudah hadir ini. Yang hadir-hadir-hadir. Tapi pada intinya Antum betul-betul menyimak dan betul-betul bisa bertanya. Berarti sekarang mengadakan pelatihan untuk guru-guru Ananda itu tidak ada konsep triangular D atau 3D duduk diam duduk diam dengar atau duduk dengar semuanya bergerak mungkin selama 3-4 jam itu bergerak. Dan itu sebenarnya dilatihkan kepada siswa-siswa kecuali Antum tidak. Mengapa? Karena satu pandemi. Kalau tidak pandemi bagaimana abadi mungkin masih bisa dilaksanakan walaupun tidak ada dananya. Kalau dulu kan dananya ada satu kali pelatihan itu menghabiskan kurang lebih kurang lebih 10 juta dari uang komite untuk makan dan segala macam. antum dilatih baik kan Ananda tapi mungkin nanti video-videonya bisa Ananda lihat bagaimana Kakak- Kakak Antum dan mungkin nanti abadi akan di blog. jawaban untuk Yesefin adalah jawaban untuk Yesefin adalah jawaban untuk Yesefin dan juga yang lainnya pertanyaannya adalah kalau untuk grafika misalnya Antum buat sertifikat tentu saja grafika bukan hanya sertifikat saja. pertanyaannya simpel hanya apabila misalnya membuat sertifikat apakah sertifikatnya itu internet connection is unstable apa ya unstable tidak tidak stabil tapi ini masih ini ya sertifikat Yesefin hanya mengatakan bahwa ini apakah di dalam bentuk PDF misalnya disampaikan kepada abadi atau bentuk apa tadi satu lagi ya atau JPG misalnya kan no problem dua-duanya bisa saja sih nah tetapi yang resolusinya tinggi aja resolusi tinggi supaya jelas begitu dibuka itu tidak pecah biasanya ya mungkin dia di tiga-tiga mega atau satu mega mungkin sudah dicek aja dulu nah ini simpelnya seperti ini ya simplitasnya akan tetapi pada dasarnya abadi akan lanjutkan sekarang nah apakah hanya oh ya berapa banyak tadi ya berapa jumlahnya oke baik ya paling tidak ya coba antum membuat ini kan grafika ya coba antum membuat ya misalnya lima contoh ya lima contoh udah-udah bagus antum ini kalau antum buat lima contoh itu bisa untuk lima event nah tetapi begini apa salahnya bukan apa salahnya berarti kemarin ada lokal lain yang bertanya apa namanya itu kan ini harus ada videonya ya ya perhatikan semuanya perhatikan kepada semua peserta kayak kepada semua siswa jadi karya antum ini untuk harus ada video untuk apa video video ini adalah untuk mengetahui otentisitas bahwa ini ada karya antum otentisitas karya antum keaslian asli murni ini adalah karya antum otentisitas satu itu otentisitas apa ya karya antum dan juga antum yang bekerja ya artinya karya antum karya sendiri otentisitas oke satu yang kedua otomatis ini dokumentasi yang ketiga adalah untuk pembelajaran ya untuk pembelajaran pembelajaran untuk semua mengapa sebab ini akan dimasukkan ke dalam antum masukkan dulu ke youtube wajib ke youtube ya josefin jangan di apa jangan di driver ya di youtube baik abati masuk ke youtube nah mulai sekarang antum kelola youtube itu channel itu nah dari youtube oleh abati akan dimasukkan ke blog nah blog inilah yang akan menjadi pembelajaran untuk semua ya untuk dunia dan untuk semua for all ya for global gitu kan seandainya ya siapapun kita tidak tahu ini ini warisan ini warisan siapa warisan abati yang berisi karya-karya antum berarti warisan antum juga dahsatnya nanda abati tinggal hitungan hari dalam tanah putih ya atau tinggal kalau ada umur tinggal hitungan tahun ya umur ini sementara kalau ini tidak ada kebijakan yang berubah dari apa misalnya blog dia wordpress misalnya blogspot gitu kan berarti itu tidak abadi sih tidak karena dunia juga akan hancur tapi permanen dalam jala kutip kan permanen bisa saja umurnya 100 tahun 200 tahun mungkin juga 1000 tahun pasti bisa dibaca nah inilah akan menjadi sebuah jariah gitu kan ini jariah akan menjadi sebuah amal kebaikan ilmu mungkin saja bagi kita sederhana tidak sederhana juga ya karena nanti juga berusaha ketika misalnya Josephine membuat sebuah sertifikat kemudian tiba-tiba ada orang yang minimal adik-adik antum nanti minimal ya antum dan sebagainya dan banyak orang yang melihat ini bagus ya ini ya apa desain sertifikat ini bagus ya gitu kemudian ditirunya ditiru apakah diambil pada pada saat diambil tidak boleh yang persis betul tapi kalau diikhlaskan oleh antum kenapa tidak kalau supaya niat hati dicatat oleh yang maha kuasa bahwa oh ya ini sudah diikhlaskan kemudian bisa di ATM bisa diamati piru dimodifikasi ini jadi amal jadi amal sampai ke sana kita ya harus sampai ke sana nah apa yang abadi tadi maksud coba dikembangkan begini jawabannya sudah ya jawaban sudah tadi buatlah paling tidak lima ya mau lima mau sepuluh terserah tapi lima lah minimal nah sekarang begini sertifikat abadi ini coba antum membuat sebuah simulasi bukan simulasi memang pelaksanaan jadi antum buat apa namanya itu buat sebuah event nah event ya gimana nulis gini jadi antum menjadi seorang event organizer ya organizer gitu kan event organizer ya misalnya ini sertifikat ini betul-betul dibuat dan betul-betul dikasihkan apakah di keluarga antum ya adik kakak ibu mama bapak siapapun atau anak-anak tetangga anak-anak tetangga kalau masih bisa berkumpul ya barang lima orang misalnya coba buat sebuah event misalnya lomba lomba apa lah lomba makan kerupuk lomba makan kerupuk gitu lah lomba memasukkan oke ya batu di teringat Agustusan atau lomba memasukkan apa namanya itu masukkan jarum ke botol tapi pakai punggung gitu ke botol atau keterampilan apalah atau lomba menggambar yang mana yang paling cantik nah semua lomba lomba itu semua lomba di rumah aja dilakukan oleh antum masa pandemi ini di keluarga boleh lah mama dengan papa suruh lomba makan bakmi misalnya siapa yang paling siapa yang paling banyak misalnya misalnya atau yang apalah terserah antum kreatif antum nah itu semuanya dipideokan apa yang harus dipideokan mulai dari rencana ya rencana membuat kan ini how bagaimana abadi tahu how-nya ini kan antum nanti ada yang tertulis mulai dari watch-nya mulai apanya kan ini 5W 1H nah ketika how-nya itu bagaimana abadi bisa menilai inilah melalui video bahkan dari mulai watch sudah bisa di video misalnya begini antum apa namanya itu video ini yang antum rekam-rekam ini bisa nanti berdurasi ya bisa 1 bisa 4 jam bisa 5 jam terserah atau misalnya 1 jam tetapi ini nanti diringkas menjadi 2-5 menit 2-5 menit aja makanya diambil nanti dipotong-potong di edit nah antum sudah berapa keterampilan yang antum miliki coba bayangkan antum sudah mulai memvideo kan antum mulai mengedit keterampilan keterampilan itu ini yang abadi butuh anda nah kemudian 2-5 menit misalnya mulai dari rencana kemudian sampai kepada pelaksanaan misalnya antum mengadakan lomba kan sertifikat identik dengan lomba sertifikat dengan pelatihan sertifikat dengan pelatihan kalau lomba itu dengan piagam piagam penghargaan piagam sertifikat identik dengan lomba identik juga tapi lombanya harus lomba keilmiah misalnya kalau lomba tahfiz itu kasih sertifikat atau lomba matematik itu sertifikat keilmu lomba baca Quran itu sertifikat tapi kalau misalnya memasukkan seperti tadi lomba makan kerumpuk itu bukan sertifikat biasanya piagam penghargaan diberikan penghargaan ini karena sudah makan kerumpuk misalnya 10 buah lomba cepat makan kerumpuk itu piagam silahkan piagam sertifikat ini hal yang menarik sekali masya Allah dahsyat dahsyat sekali sederhana saja antum buat artinya dimana abadi dahsyatnya dahsyat itu antum juga hiburan tidak usah jadi beban hiburan apa salahnya dalam tarak kutip membuat sebuah keakraban yang lebih keakraban yang lebih antar rumah di dalam rumah tangga keakraban orang tua keakraban anak misalnya sayirkan suasana atau juga misalnya teman adik-adik atau teman siapa teman kakak batasan orangnya dua orang saja bisa apalagi kalau agak rame dua tiga orang kan lomba dua orang bisa misalnya kalau lomba apa saja apa saja mau ilmu tebak-tebakan ilmu menjawab misalnya misalnya kuis adakan kuis dengan sepuluh pertanyaan tapi jangan direkayasa betul-betul betul-betul maksudnya direkayasa dikasih tahu dulu nanti jawab ini ya jangan betul-betul itu dipideokan menarik ya baik itu barangkali jawabannya jawabannya silahkan yang lain tapi jawabannya sudah paham oke baik sama-sama sudah yang lain silahkan ini jam berapa ya abadi jam 1 tapi persiapan oh ya tuh 40 kayaknya abadi harus ke air juga lagi harus siap-siap pokoknya begitu ini habis sudah dan mohon maaf ya abadi belum bisa mengaku tapi sekarang 80% lebih kayaknya paling agak lelah ya masih agak sulit untuk istirahat malam agak sulit silahkan pertanyaan yang lain oh ya ini abadi ingatkan ini mau selesai abadi tutup aja dulu sekarang tapi abadi nunggu pertanyaan seperti tadi ditutup karena ini sudah ada peringatan mau habis tinggal 10 menit ke depan kalau 10 menit ke depan berarti 50 oke tinggal 10 menit lagi oke gak apa-apa jadi kita ucapkan Alhamdulillah dari Bila Alhamdulillah dan anda sekalian abadi menunggu pertanyaan nanti kalau abadi menjawab selesai mati berarti abadi sudah ditutup siang silahkan abadi Anissa ingin bertanya nanti 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 Anissa Anissa Alizi oke baik ya silahkan Anissa abadi pertanyaan yang pertama apakah jika kita membuat kerajinan itu juga harus lima dan yang kedua pertanyaan kedua apa kriteria dari video yang harus kita buat yang pertama apa tadi abadi kurang ini tadi sedang minum yang pertama yang pertama apakah jika kita membuat kerajinan itu juga harus lima dan yang kedua apa kriteria video yang harus kita buat apa saja kriterianya oke yang kedua kriteria video yang pertama itu apakah buat kerajinan harus nah itu gak jelas harus apakah jika kita membuat kerajinan itu juga harus jumlahnya lima oh jumlah iya harus jumlahnya lima baik baik terima kasih iya abadi jawab yang pertama dulu dengan satu kata tidak apakah harus lima jumlahnya tidak jadi berapa minimal misalnya kalau kerajinan kalau seandainya ada yang memungkinkan bisa disimpan nah itu disini ada industri nanti antun di kelas 11 lima dan industri wah ahlinya kerajinan itu nah nanti kerajinan disimpan di galeri sana di PT emas dibawa buduh banyak dan bagus-bagus antun nanti bisa lihat suatu saat kalau sudah offline misalnya tahun depan mungkin offline nah kenang-kenangannya disimpan di sana hasilnya itu kalau memungkinkan berarti ke sekolah harus ada satu apalagi kalau antun mau ngasih sama abadi ya monggo yang bisa dimanfaatkan tentunya kalau yang bisa dimanfaatkan boleh tapi kalau abadi kalau yang namanya pajangan-pajangan kurang paling dikasih sama abadi jumlahnya terserah tapi kalau antun mau jual ya sesuai silahkan aja kalau memang antun mau jual hebat kalau antun mau jual seperti gantungan kunci antun misalnya berani ini tantangan challenge antun buat 100 buah saja insya Allah kembali itu modal ya abadi pandemi iya nanti kan masih ada dua tahun ke depan antun jual sama kawan-kawan antun jual sama adik kelas antun jual sama siapa yang ada ide apalagi ini ke alumni laku asal antun mau aja ada hal yang menarik tadi nanti bisa antun lihat videonya gubernur datang mau jadi apa cita-cita banyak ditanya udah banyak yang ditanya mau jadi apa cita-cita mau jadi apa entah karena malu entah karena tadi suasana kelasnya mungkin kurang abadi bersana ada dengar-dengar dicampur-campur kelas tadi jadi entahlah jadi kurang 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 kondusif barangkali banyak yang diam tapi jangan salah ada satu yang bilang langsung gubernur dan dipideokan abadi dekat sekali kamu jadi apa saya ingin jadi pengusaha bayangkan setelah dia bilang begitu abadi langsung nyeletuh pak gubernur anak-anak kita ini banyak yang ingin jadi pengusaha karena mereka sudah belajar enterpreneurship dijawab oleh gubernur bagus saya kemarin ke pesantren di pesantren saja sudah pada belajar kewirausahaan enterpreneurship apalagi di sekolah umum katanya artinya jadi apapun misalnya josepin josepin jadi apa nanti ahli perniagaan kenapa gak punya kenapa abad ingin sampaikan kenapa gak punya SPBU gitu josepin suatu saat suatu saat alizi begitu juga alizi bidang apa kenapa alizi abadi lihat alizi hebat kalau menjadi pengusaha fashion punya garmen butik baru jilbab saja itu masya Allah seluruh dunia butuh jilbab kenapa kita gak membuat desain desain yang sekarang tadi kan ada kerajinan kenapa gak sekarang buat kerajinan nah kerajinannya ini jilbab ini ide dari abad tapi juangan yang biasa misalnya terus aduh saya aneh desain bisa gimana ya aku lihat-lihat atau minta dari desainer karena saya ini seorang pengusaha seorang pengusaha belum tentu dia harus tahu memproduknya dalam artian tahu desain misalnya antum ingin menjadi seorang pengusaha salon kan antum gak usah belajar dulu hayal yang hayanya orang lain kita ingin jadi pengusaha salon kita harus ngonde kan gak artinya gunakan yang manfaatkan tenaga-tenaga baik tadi abad itu udah tutup ini jadi jawabannya tidak terus jawaban yang kedua kriteria video mungkin dengan menjawab Alizi ini ini selesai sudah selesai kemungkinan besar habis waktunya lihat video ya kriteria video sebentar ya kriteria video oke kriteria video tadi durasinya jangan panjang durasinya itu 2-5 menit gimana kalau 7 menit abadi gak apa maksudnya itu karena orang bosin melihatnya 2-5 menit cukup seperti abadi kemarin PTM 7 menit 7 menit abadi lihat PTM PTM yang lain ada yang di atas 10 paling tidak 9 7 menit sudah selesai durasinya itu yang kedua disimpan di youtube simpan di youtube youtube pokoknya setelah setelah di youtube nanti dilingkan ke gcr tentu ya ke gcr nah oleh abadi dari youtube antum akan dipindahkan ke blog bukan dipindah dilingkan ke blog bagus kan nampak yang seperti pantun nah itu satu ya kriterianya ini yang kedua ini yang ketiga berisi isinya itu adalah mulai dari rencana bagus misalnya saya membuat rancangan ini di videokan di shopping oleh siapa nah ini rancangan saya blablabla paling mungkin itu hanya beberapa setengah menit sampai kepada nanti whole prosesnya jadi nah prosesnya ini harus nampak objek objek itu adalah barang yang dibuat ya objek barang yang dibuat kerajinan apa yang dibuat dan subjek subjek yang membuat berarti yang membuatnya bukan saya saya nyuruh jahit pada orang lain iya ketika dijahit itu dipideokan antum bilang inilah pengrajin yang saya mohon bantuan dari beliau ini yang sedang jilbab sedang di ini ini contoh jilbab sedang di jahit inilah mbak ini yang saya menjahit oh iya tapi nanti ada disana ada warna misalnya warna putih nanti hasilnya juga jangan pula yang dijahit warna putih kemudian inilah hasilnya merah itu detil abadi akan nilai detil seperti itu apa yang dibuat jangan pula beda dengan hasil mungkin itu aja simple simple aja kalau videonya mau dibagus baguskan silahkan harus bagus diusahakan yang jelek banget videonya tapi abadi yakin hampir semua pasti dimuat kalau kerajinan kemungkinan pasti dimuat kecuali kalau gak sopan misalnya tiba-tiba menjelaskan laki-laki ini pakai kaos oblong atau jangan kaos oblong misalnya